Halo semuanya, selamat datang di channel ku Kali ini kita akan bahas mengenai game yang bakal rilis Guabal nanti di bulan November, Zevenite 2 Nah, game ini nih, apa sih sebenernya? Nah, sebelum kalian pada register atau kalian download, mungkin kalian bisa cari tau disini Saya udah main sejak game ini rilis di Korea, hari pertamanya, tanggal 18 November 2 tahun lalu tuh kayaknya Nah, apa-apa aja sih yang kalian butuhin kalau untuk main Zevenite 2 Dan persiapan apa yang kalian bakal butuhin, device apa, yuk simak berikut ini Kita akan bahas, tapi yang pertama kalian harus support IFTV texture Nah, itu khusus untuk HP-HP Oke, sekarang kita udah di mini preview tiap-tiap hero yang saya punya, V Nah, ini keseluruhan hero yang saya punya Dan yang saya gak punya, bakal saya review disini Kalian lihat disini aja deh, gak perlu direview Kalian lihat disini aja semua hero-hero previewnya kayak gimana Hero-hero apa yang sampai saat ini udah rilis di Zevenite 2 versi Korea Mungkin kalian bakal bisa ekspektasikan ini Akan berlangsung di Zevenite Global juga Kedepannya pasti ya Nah, pertama yang saya ngomong IFTV texture itu apaan? Nah, itu kalau gak support kalian gak bakal bisa main Kalian harus support IFTV texture Kalau kalian main di Android Ntar game-nya bakal keluar sendiri Tapi kalau main di emulator IFTV texture ini bakal muncul di top-up menu Tiba-tiba IFTV texture no support Nah, itu ntar di emulator kalian tinggal klik settings Terus cari-cari aja enable IFTV texture IFTV media player jadi gampang gitu Nah, di karakter-karakter ini Sebenernya kok banyak banget ya karakternya Bingung kan kalian pilih kayak gimana Nah, lebih baik kalian tuh Bukan pilih apa yang berdasarkan meta Lebih baik kalian pilih karakter yang berdasarkan Kalian ingin Entah itu penampilannya Entah itu skill-skillnya Bagus untuk tech kalian Ya, semacam itu Jadi karakter-karakter ini Ada tiga jenis grade saat Eh, empat jenis grade saat ini Pertama normal Yang kedua Rare Yang warna biru Yang ketiga Legendary Yang warna merah biasa Yang keempat Legendary plus Yang legendary Warna merah Cuma adalah garis merah di atas kanannya gitu Di kotaknya tuh di atas kanan Itu kalian bisa lihat nanti contoh-contohnya kayak gimana Legendary plus tuh kayak gimana karakternya Ada tandanya gitu Tuh, ada garis merahnya dan warna merah Beda-bedanya tuh Apa? Pasti Legendary plus lebih bagus dibanding ke karakter normalnya Dari status Dari demake Dari segala macam pasif Dan skill-skill yang mereka punya Terus Soal pvp P2-in banget ya Kalian juga Nggak bisa manualin PvP kalian Kalau mau sistem ranking Sistem rankingnya semuanya auto Kecuali sistem pvp yang versi Kedua Jadi ntar kalian bahkan temuin 3 versi pvp Pvp yang versi pertama Itu yang Pakai rank Yang auto Yang satu lagi kalian bisa Manual atau auto juga ya Kayaknya Saya kurang lupa Saya nggak pernah ikutin pvp sih Metanya selalu pvp sekarang Sevennya pertama ini Awal-awal ini Saya emang hype Emang bagus Subject-nya emang bagus Gitu Kayaknya emang Ini game kurus Tapi makin lama Makin hari nih Ini udah mau 2 tahun kan Saya main game ini Udah mau 3 tahun Mungkin jalan juga Game ini tuh Makin lama Cuma makin ngikutin PvP meta PvP meta Dia rilis karakter Cuma ngikutin PvP meta Udah nggak ada lagi PvP PvE PvE Karakter-karakter Khusus Bawan boss Nggak ada-gak ada Kayak gitu lagi sekarang Jadi udah mulai Malus juga sih Saya sekarang Dibakannya tua Yang versi korea ini Terus Soal karakter-karakternya Kadang ada satu Karakter yang Punya 4 kelas Misalkan Nanti karakter kalian Punya karakter utama Karakter utama kita Ini di cerita Namanya Ren Oke Si Ren ini Punya 4 jenis Grade Pertama Grade normal Yang karakter Di story kita Terus yang Sesuai dengan story Itu berlanjut Dia ntar bakal kedua Grade kedua Grade yang warna Apa Biru Nah abis itu Dia bakal Punya legendary versionnya lagi Yang versi emasnya Bukan legendary plus ya Legendary biasa Itu Ren ada 3 jenis karakter Gitu loh Nah itu ntar Masing-masing Ren Beda Kemampuan-kemampuannya Gak sama pasti Dan itu kalian Semua karakter disini nih Ini Nge-gacha Abis-abisan Drop rate-nya Kecil Kalo di korea ini sih Udah di-adjust ya Jadi bisa gede Bisa kecil Tergantung Dari hoki kalian Jadi kalian gak nyentuh juga Fifi Cukup hoki lah Di game ini Dari itu Draw Drawnya gak jelek-jelek Amat gitu loh Gacha nya Gak sampe ujung Gak sampe Mentok Gacha nya Sampai dapet Garanya Nah Kalo di global Saya gak yakin Hal itu bisa terjadi Soalnya Gacha nya Ya net marble Marvel future resolution Aja Game Dia bilang Dari net marble Juga Baru release tuh Sekarang sepinya Minta main Munggu kan ampun Dah sepinya Bener-bener mati Oke Next up Kita bahas Soal Group Nah Lali saya mau tanya nih Soal Ada gak ya Komunitas Zevernet 2 Yang main juga Nanti Kayak gimana Ada Di grup facebook Zevernet 2 English Atau gak Global community Sama satu lagi Zevernet 2 Indonesia Zevernet 2 Indonesia tuh Ada dua grup Kalian bisa Pikir lah Kira-kira Apa Menurut kalian Mana Diantara dua grup Zevernet Indonesia itu Yang lebih aktif Dibanding yang lainnya Oke Abis kita bahas Komunitas Oh Soal Raid Dan story nya Story nya sih Overall Bagus ya Untuk season 1 Season 2 Saya belum kebuka Karena Emang susah banget Jadi untuk Syarat season 2 Kalian harus Selesaiin Difficulty Season 1 Yang kebagi Atas 4 level Selesaiin Difficulty normal Difficulty yang warna hijau Yang Naiknya setingkat Difficulty warna biru Terus Difficulty warna merah Yang warna Saya tuh baru sampe Warna biru Itu pun baru setengah jalan Belum Belum sampe mentok Dan syarat Untuk kebuka season 2 Yang warna birunya Story nya Harus abis Jadi saya mau Di situ tuh Ngestack banget deh Susah kembangnya Soalnya grindingnya Habis-habisan nih Di game ini Kalau soal Cerita juga Oke Dialog nya oke Kalau dialog korea Karakter-karakter nya Kalau bisa nangis Beneran nangis Teriak ya Beneran teriak Pokoknya mantep banget Dialog nya tuh Intense Saya gak tau nih Kalau di global Kayak gimana Kan ada preview nya tuh Di video official facebook nya 7th 2 Official facebook fanpage nya 7th 2 itu Karakter-karakter nya Kayak Karin Kayak Evan Gitu tuh Dibikin Inggris Dan kayak Cringe jadinya Jadi cringe karakter nya Menurut aku sih Ya moga aja ada Versi korean voice over nya ya Kalau ada korea voice over nya sih Mungkin bagus Soalnya karakter-karakter nya Intense dan memenuhi Jiwa acting nya tuh Ya beneran-beneran terjadi Marah ya marah Nangis ya nangis Sedih ya sedih Expresi nya kebaca Gitu dari dialog nya Biarpun saya gak tau Bahasanya apa Di dalam cerita Tapi saya Ngerti dari ekspresi nya Oh nih orang lagi marah Karena apa Dari segi karena apa Kalau soal Gameplay Ya Kebanyakan ya 98% Kemudian 98% Kalian hanya Kalian bermain Auto aja 98% Kalian bakal ngelakuin Grinding Grinding auto Grinding auto Masuk dungeon Grinding doang HP ditinggalin Laptop ditinggalin Komputer kalian ditinggalin Yang bikin nambah Biaya listrik kalian Itu terus Kalian lakuin Terus Tanpa henti Sampai kalian Jadi Lebih hebat Dibanding sebelumnya Terus lakuin Grinding-grinding itu Non-stop Bener-bener Non-stop Event nya juga Seputar itu Jadi kalian harus Grinding terus Gitu kan Karena emang MMORPG HP Ya Grinding dan auto Ya Jadi saya sih Normal-normal aja Sekalian kalian harus Tentuin Grinding auto nya Mau pake HP Atau mau pake PC Emulator Terus Next up Soal Buff Atau raid Jadi di game ini tuh Ada Fifton Dungeon Atau raid Nah Dungeon Atau raid Ini Kayaknya Bakal Di Pertemukan Dengan Boss Boss Di tiap Hari Yang berbeda Di tiap Hari Sengaja Masalah Bukan Jangan Satu Minggu Nah Itu Beda Beda Bossnya Kalau Kalian Mau Main Yang Versi Kooperatif Ketemu Player Lain Gitu Kalau Mau Daily Bisa Juga Kalau Daily Kebuka Tiap Hari Tenang Aja Moga Aja Di Global Nanti Kalian Tetap Bisa Main Daily Semuanya Gitu Boss Bossnya Gak Ada Batasan Hari Hari Moga Aja Bisa Si Kalau Global Mereka Bikinya Presipate Win Jadi Mautnya Begitu Terus Tiap Boss Itu Punya Mekanisme Peserangan Yang Beda Dan Yang Paling Penting Punya Karakter Sepesifik Yang Wajib Digunakan Ntar Saya Baka Bahas Karakter Sepesifik Wajib Yang Digunakan Itu Di Next Video Nah Soal Itu Karakter Karakter Itu Gak Semuanya Legendary Ada Karakter Great Warna Ijo Ada Karakter Great Warna Biru Ada Karakter Great Warna Merah Untuk Bisa Masuk Dan Mempercepat Proses Boss Itu Karena Boss Itu Nanti Kau Baka Keluar Ulti Nah Ulti Boss Itu Hanya Akan Bisa Di Counter Oleh Karakter Karakter Spesifik Itu Dan Karakter Spesifik Itu Kalian Dapetnya Gimana Kembali Seperti Awal Tadi Saya Bilang Gacha Setiap Karakter Yang Kalian Di 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 Layar Ini Semuanya Gacha Gak Ada Kasih Gratis Kasih Gratis Itu Di Awal Release Sama Di Event Tertentu Aja Kayak Tahun Baruan Hari Hari Besar Di Korea Waktu Saya Main Di Korea Ini Kasih Karakter Karakter Gratis Nya Pun Juga Random Slaper Pun Jarang Ikut Event Pun Juga Kalian Harus Grinding Mati Matian Untuk Dapet Hero Yang Bahkan Random Gradenya Karakter Random Gradenya Jadi Ya Kalian Harus Siap Siap Mental Sebenernya Mental HP Dan Quota Untuk Grinding Game Ini Karena Emang Ekstrim Banget Grinding Game Ini Soal Grafik Oke Soal Grafik Oke Terus Apalagi Yang mau ditanya Pay to Win Ya Lumayan Pay to Win Saya Bisa Bila Lumayan Pay to Win Kebanyakan Orang Yang Pay to Win Itu Gila Si PvP Susah Banget Kompetisi Hampir Gak Ada Lawan Kompetisinya PvP Parah Banget Kalau Bisa Kalian Jauhi PvP Biarpun Kali Hanya Ruby Ya Dah Soal Ruby Soal Ruby Ini Yang Terakhir Ya Yang Ruby Ini Kalian Awal Cerita Awal Permainan Kalian Bakal Dikasih Banyak Ruby Sampai Kalian Kebingungan Ngabisinnya Gimana Kok Gacanya Dapat Ruby Terus Reward Ini Reward Ini Dapat Ruby Tapi Tenang Nanti Ruby Itu Bakal Hilang Di Endgame Ataupun Midgame Kalian Maka Dari Itu Kalian Harus Berbaik Baik Ya Udah Si Overall Gitu Aja Si Detail Saya Saya Juga Bingung Mau Ngomong Apa Soal Zepernet 2 Ketika Pemilis Kebal Kalau Versi Korea Yang Saya Lakuin Semuanya Fun Fun Aja Soalnya Saya Nggak Ikuti Meta PvP Nggak Ikuti Meta PvP Jadi Santai Aja Saya Grinding Juga Suka Suka Ada Waktu Grinding Nggak Waktu Ya Nggak Usah Grinding Komentikan Saya Ngomong Terbatas Atau Ada Yang Salah Maaf Sekali Udah Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa